Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ringkas saja semuanya jadi salam Nusantara, karena kalau tidak kita bisa setahun mengucapkan seluruh salam masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Masyarakat adat bangkit bersatu, berdaulat. Bangkit bersatu, mandiri. Bangkit bersatu, bermertabat. Ketua dan wakil ketua dan anggota Dewan Amal Nasional dari tujuh region yang saya hormati, seluruh pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus organisasi sayap, badan otonom, lembaga ekonomi aman yang saya banggakan. Seluruh anggota aman, 2.422 komunitas. Saat ini kita, warga kita, sekitar 20 juta jiwa di seluruh kursus Nusantara yang saya banggakan. Seluruh anggota aman, serta para sahabat dan pendukung masyarakat adat Nusantara yang terus setia berjuang bersama masyarakat adat hingga detik ini. Pertama-tama izinkan, mengajak kita, saya mengajak kita semua menyampaikan salam dan hormat kepada alam semesta, kepada leluhur masyarakat adat, dan puji syukur kepada Allah yang maha kuasa, sang pencipta alam semesta, yang membuat kita bisa berkumpul dan masih merayakan hari bersejarah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini masyarakat adat di Nusantara sedang merayakan hari yang kita sebut sebagai hari kebangkitan masyarakat adat dan 22 tahun berdilinya aman. Menandai tonggak sejarah yang kita canangkan pada 17 Maret 1999 di Jakarta, tepatnya di Hotel Indonesia, mendeglarasikan bahwa kalau negara tidak mengakui kami, kami tidak mengakui negara. Kita merayakan hari besar ini di tengah-tengah terpaan badai COVID-19. Ijinkan saya mengajak kita semua untuk mengirimkan doa dan semangat kepada seluruh masyarakat adat yang selama setahun terakhir masih tetap setia melakukan lockdown wilayah adat, mempertahankan wilayah adat dari ancaman pandemi COVID-19, sehingga tidak terjadi ledakan virus corona di wilayah adat saat ini. Ijinkan saya juga kita mengajak kita semua untuk mengirimkan doa khusus kepada para pahlawan kita, para tenaga medis, dengan tulus, masih berjuang bersama-sama rakyat Indonesia menghadapi virus ini, meskipun kebanyakan dari mereka berada di tengah-tengah kondisi yang terbatas. Kita juga mendoakan seluruh saudara-saudara kita, rakyat Indonesia, yang sudah menjadi korban dari pandemi ini. Mereka menjadi korban karena jelas negara tidak melakukan mandatnya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dalam kondisi apapun, termasuk dari pandemi ini. Di hari berbahagia ini secara khusus, saya juga ingin menyuruhkan semangat dan doa kepada seluruh pasukan kita unit tanggap darurat amankan COVID-19 yang sudah bekerja selama setahun terakhir untuk memastikan kita semua masyarakat adat tetap selamat, tetap diberi kesehatan dan kampung-kampung kita tetap bebas dari pandemi ini. kaum laki-laki, kaum perempuan, anak-anak muda yang menjadi penggerak amankan COVID-19, menjadi garda terdepan, membangun kedolatan pangan, memperkuat kedolatan pangan dan ekonomi di masyarakat adat. Salam buat semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ketika pandemi ini melanda dunia, termasuk Indonesia, perempasan wilayah adat oleh negara dan korporasi yang disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pejuang masyarakat adat tetap terjadi dan bahkan menunjukkan tren yang meningkat. mereka tidak berhenti. Tentu kita masih ingat masyarakat adat di Kampung Durian Selemak, di Sumatera Utara, di Rendu, di Nagakeo, NTT, masyarakat adat Pubabu, di Timur Tengah Selatan, di Nusa Tenggara Timur, orang daya agabak yang sampai hari ini masih berjuang dan kemarin ada satu yang ditahan. Kemudian juga Kampung Longbagun di Kalimantan Timur dan banyak lagi wilayah-wilayah adat yang saat ini di tengah-tengah pandemi sedang mengalami penghancuran dan perampasan. Pandemi justru menjadi kesempatan untuk ekspansi modal dan memperparah perampasan wilayah adat atas nama hukum dan undang-undang. Di tengah-tengah pandemi ini juga negara mengesahkan undang-undang Minerba dan undang-undang Cipta Kerja yang selalu kita sebut sebagai undang-undang Cilaka. Negara sulit berkilah dari dakwaan bahwa mereka menggunakan komunikasi politik yang susah karena kita sedang lockdown di tengah pandemi 19 dengan menjauhkan proses pembahasan kedua undang-undang tersebut dari partisipasi yang efektif masyarakat adat dan seluruh rakyat Indonesia. Aksi-aksi penolakan kita saksikan terjadi di seluruh Nusantara dilakukan oleh saudara-saudara kita dan sama sekali tidak didengar sama sekali tidak diperhatikan bahkan bahkan saat ini banyak sekali aksi-aksi saudara-saudara kita yang direspon dengan kekerasan dan kriminalisasi. Undang-undang Minerba dan undang-undang Cilaka ini adalah dua undang-undang yang menempatkan masyarakat adat dan lingkungan hidup dalam bahaya. Manusia dan dunia di seluruh Indonesia sedang dalam keadaan bahaya. Kedua undang-undang ini tunduk pada logika hukum dan prosedur pengakuan yang diskriminatif membatasi sangat sektoral parsial seperti pada yang terjadi dengan undang-undang yang ada sebelumnya. Pengusahaan negara yang absolut atas wilayah adat dan seluruh kekayaan Indonesia mengakibatkan dan ini akan pasti akan mengakibatkan perempasan wilayah adat kriminalisasi dan kekerasan semakin marak terjadi. Sudah mulai kelihatan terjadi di mana-mana. Saudara-saudaraku Senusantara yang budiman pada saat yang sama sikap negara terhadap masyarakat adat memang belum berubah. sikap abai mempersulit bertele-tele menghambat berbagai agenda perubahan. Kutusan MK35 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara sejauh ini hanya menghasilkan 56.000 hektare hutan adat. Kita terus dihadapkan dengan jebakan maut jebakan batman yaitu clear dan clean. Sementara itu undang-undang masyarakat adat kendati kembali masuk dalam prolet nas 2021 namun naskah yang ada saat ini masih jauh dari cita-cita perjuangan kita. Naskah yang ada saat ini laksana jauh panggang dari api. Tak akan mampu menyelesaikan persoalan besar bangsa ini terkait masyarakat adat. Tak akan mampu melindungi kita masyarakat adat. Untuk itu apapun yang terjadi kita harus terus menyuruhkan bahwa kita perlu kita harus memiliki undang-undang masyarakat adat yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bapak, Ibu, sederah-sederahku seluruh rakyat Indonesia masyarakat adat di seluruh Nusantara yang saya banggakan di tengah krisis hukum dan ketidakpastian hak masyarakat adat, hari ini kita menyaksikan satu sejarah baru sesungguhnya di mana kapitalisme sedang mengalami krisis yang sangat parah. Paradigma pembangunan yang mengandalkan ekonomi politik neoliberalisme diperparah oleh rejim yang sangat kapitalis dan sudah menunjukkan semua itu telah gagal total. gagal membangun kesejahteraan bagi kita semua. Banyak pabrik yang ditutup, industri skala besar terancam bangkrut, banyak saudara-saudara kita, baik masyarakat adat maupun bukan yang menjadi buruh, mengalami pihak pemasal di mana-mana, biaya hidup warga perkotaan meningkat dan tingkat pengangguran di Indonesia dan Indonesia terus meningkat pesat. Sekali lagi terbukti bahwa rejim ini telah gagal total. Rejim kapitalisme dengan model ekonomi neoliberal telah gagal total. Kita harus berani menyatakan itu. COVID-19 telah memukul sangat keras negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi termasuk Indonesia. Ketika krisis terjadi, solidaritas dari korporasi, pengusaha-pengusaha kaya yang selama ini diistimewakan dan dimanjakan oleh pemerintah tidak ada. Tidak ada juga mitigasi yang kuat dari pemerintah dan langkah-langkah konkrit untuk mencegah PHK masal termasuk mengatasi dampak turunan dampak lanjutan dari PHK tersebut. Propaganda pembangunan yang selalu kita dengar bahwa perusahaan menciptakan lepangan kerja menjamin kehidupan terbukti semua itu hanya isapan jempol semata. di tengah pandemi kita juga menyaksikan dan semua itu dampak dari eksploitasi bumi yang berlebihan. Kita menyaksikan berbagai bencana buatan manusia melanda dunia dan di sekitar kita. Musim kemarau yang lebih panjang dan biasanya banjir tanah longsor terjadi di mana-mana membuat kita semua semakin terancam dan semua ini bersumber dari salah urus negara oleh pemerintah yang telah serempangan memberikan izin-izin kepada korporasi. Banjir di Kelimantan Selatan yang terjadi beberapa waktu terakhir itu jelas adalah dampak buruk dari eksploitasi alam di sekitar meratus dan itu bukan semata-mata karena curah hujan yang tinggi. COVID-19 membuktikan bahwa semakin dekat kita dengan konsesi perusahaan semakin dekat masyarakat adat dengan konsesi perusahaan maka semakin terancam hidup kita ketika terjadi krisis. sebaliknya di wilayah-wilayah adat yang tidak tersentuh perusahaan justru terbukti tangguh di tengah krisis. Itu adalah salah satu penanda jawaban kepada kita masyarakat adat pada bumi yang diberikan oleh COVID-19 ini. Pada perayaan hari kebangkitan masyarakat adat ini dan 22 tahun aman kita menetapkan tema tetap tangguh di tengah krisis sebagai cermin dari situasi yang kita hadapi saat ini. Bukan hanya masyarakat adat tapi sesungguhnya bangsa ini seluruh rakyat Indonesia kita sedang mengalami krisis. Khusus hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menunggu kembali salah satu sikap dan prinsip masyarakat adat Nusantara di dalam maklumat KMAN yaitu mandiri. Begini bunyinya kemandirian masyarakat adat tercapai jika kita hidup sejahtera dan berbahagia dengan mengelola secara bijaksana dengan mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhur baik kekayaan material yang berada di bawah di atas permukaan tanah di dalam wilayah adat kita masing-masing maupun kekayaan imaterial berupa spiritualitas pengetahuan seni tradisi kesusastraan ritual-ritual dan kearifan adat kita ekonomi masyarakat adat mandiri jika sungai laut hutan dan tanah leluhur kita menyediakan kebutuhan berkecukupan bagi kita pangan cukup energi pun cukup ekonomi kita mandiri jika kreativitas dan inovasi budaya kita membahagiakan kita dan orang lain di sekitar kita selama setahun mengalami pandemi covid-19 kita masyarakat adat mampu bertahan di tengah krisis kita bertahan kita tangguh menjaga keutuhan wilayah adat kita setia menjalankan nilai-nilai dan praktek lulur dan moyang kita kita melakukan ritual musyawara adat gotong royong merawat rasa senasib sepenanggungan dan memanfaatkan kekayaan titipan leluhur secara bijaksana satu tahun terakhir kita bekerja dan mengelola wilayah adat dengan baik untuk memastikan kedolatan pangan kita kita perkuat kedolatan pangan kita kita perkuat ekonomi kita supaya tetap terjaga dan justru semakin kuat hari ini membuktikan bahwa kita mampu menghadapi krisis semangat saya berkeyakinan bahwa semangat gotong royong rasa senasib sepenanggungan dan setia kepada jalan leluhur adalah kekuatan yang akan membuat kita mampu terus menghadapi krisis krisis yang akan terjadi di masa depan banyak ilmuwan dan juga banyak pesan dari kampung yang mengatakan bahwa covid ini bukanlah krisis yang terakhir covid ini adalah peringatan dan jika pemerintah jika kita tidak semua kita semua tidak berubah maka covid ini sesungguhnya hanya sedang membuka lembaran baru berbagai krisis yang akan terjadi di masa depan bapak ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air seluruh masyarakat adat seluruh nusantara yang saya kasihi covid menegaskan bahwa yang kita perjuangkan selama ini adalah benar dan baik pandemi memberikan berbagai jawaban sekaligus menunjukkan arah kemana seharusnya kita di masa depan kita harus sistem meninggalkan sistem eksploitatif yang merusak harus diganti dengan sebuah sistem yang gotong-royong mengakar pada sistem kearifan lokal kita budaya agraria agraris serta bahari di tempat kita masing-masing dengan semangat hari kebangkitan masyarakat adat ini kita juga harus mampu membebaskan pikiran kita dari keyakinan semua yang ditanamkan oleh kapitalis tentang produksi pangan kita selama ini sudah menjadi korban propaganda kita telah dipaksa percaya dengan pupuk kimia buatan pabrik supaya kita beli dari mereka dan pada saat yang lama kita lalu melupakan bahwa sesungguhnya alam di sekitar kita menyediakan pupuk yang melimpah dan gratis keyakinan palsu ini telah membuat kita meracuni dan merusak bumi meracuni diri sendiri dan anak-anak kita hal ini kesalahan-kesalahan kita ini harus segera kita perbaiki dengan mulai kembali pada produksi pangan yang lebih sehat produksi pangan yang lebih sehat produksi organik tidak saja akan menyembuhkan alam di sekitar kita tapi sesungguhnya akan membebaskan pikiran kita dari penjajahan kapitalis revolusi hijau tentu saja rehabilitasi wilayah adat harus dilakukan secara total tidak hanya sebatas menanam pohon di wilayah-wilayah yang sudah dirusak oleh perusahaan tentu saja ini harus terus kita lakukan rehabilitasi wilayah adat yang rusak akibat aktivitas pertambangan aktivitas perkebunan kelapa sawit aktivitas APH harus terus kita lanjutkan dan galakkan tetapi itu harus disertai dengan yang saya sebutkan tadi rehabilitasi tanah rehabilitasi tanaman rehabilitasi pikiran kita membebaskan pikiran kita sebagai masyarakat adat ini akan membuat kita bisa memastikan bahwa kita tetap resilient di tengah-tengah situasi apapun saudara-saudara yang saya kasihi semangat gotong royong dan solidaritas yang kita bangun bersama terbukti menjamin kedolatan pangan di wilayah adat selama pandemi kita perlu membuka diri dengan introduksi ilmu pengetahuan dan teknologi karena daya dukung alam kita saat ini dan daya dukung pengetahuan kita sudah tidak memungkinkan dengan tekanan yang begitu besar daya lenting dari alam dan pengetahuan kita sudah tidak cukup untuk bisa merangkul perubahan dan tekanan dari luar untuk itu kita pun harus terbuka kita harus mampu membangun unit-unit produksi semuanya harus kokoh di masing-masing komunitas dan kita harus merebut kembali dan mengembangkan sistem pasar lokal di tempat kita masing-masing yang akan menjadi jembatan kita untuk berbagi dengan orang lain di sekitar kita seperti yang diperintahkan oleh maklumat KMAN tadi kita bahagia dan orang lain di sekitar kita juga bahagia itulah makna dari maklumat KMAN itu bumi ini tidak cukup buat semua orang itu adalah pepatah masyarakat adat cukup untuk semua orang tapi tidak cukup untuk satu orang rakus artinya apa saat ini kita harus menciptakan kehidupan baru dimana bumi ini bahkan lebih dari cukup untuk menjamin kehidupan manusia yang ada saat ini dan generasi yang akan datang kita harus terus-terus memastikan kita tangguh di tengah krisis dan untuk itu ini bukan hanya urusan masyarakat adat ini adalah urusan kita semua kita harus memperkuat persatuan dan rasa senasib sepenanggungan solidaritas antara masyarakat adat dengan petani dengan nelayan dengan buruh dengan kelompok perempuan dengan kelompok-kelompok yang tidak beruntung lainnya khususnya yang mereka berada di kota di hari bersejarah ini saya mengajak seluruh masyarakat adat nusantara untuk bersama-sama bersoladilitas kepada sahabat kita Nining Elitos beliau adalah ketua umum kasbi kaum buruh yang saat ini sedang mengalami kriminalisasi Nining saya kenal dan saya tahu adalah salah satu pimpinan organisasi yang tanpa lelah bersuara kritis dan melawan penindasan rejim saat ini juga banyak sekali pemimpin masyarakat adat yang sedang berada di balik jeruji besi karena mempertahankan wilayah adat Nining sama dengan kita masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi karena memperjuangkan dan mempertahankan hak kita kalau begitu saya mengajak kita semua untuk mengepalkan tangan menyatakan solidaritas kepada Nining dan kepada seluruh masyarakat adat yang saat ini sedang mengalami kriminalisasi di hari bersejarah ini izinkan saya mengajak seluruh saudara-saudaraku kaum petani buruh nelayan perempuan dan segenap rakyat Indonesia untuk memperkuat gotong royong dan solidaritas kita negara ini adalah punya kita hanya kita yang akan mampu menyelamatkan negara ini kita harus bergandeng dengan tangan melangkah bersama memutuskan lingkaran setan ekonomi kapitalistik dan neoliberal yang selama ini telah menindas kita yang selama ini telah mencerabut kita dari hak-hak kita sebagai rakyat Indonesia mari bersama-sama kita menyerukan strok kriminalisasi karena negara kita ini menggunakan semua undang-undang semua pasal-pasal yang mereka bisa gunakan bahkan yang mereka tidak lakukan pun tidak laksanakan pun seperti yang saat ini sedang terjadi pada nini undang-undang karantina kesehatan yang tidak digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi justru digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis pimpinan rakyat Indonesia yang kritis melawan rejim ini kita semua bangsa Indonesia bukan hanya merasa syarikat adat saat ini sedang berhadapan dengan krisis politik kita tahu apa yang sedang terjadi di negeri ini krisis hukum krisis bumi krisis kemanusiaan di tengah-tengah pandemi kita seluruh bukan hanya masyarakat adat tapi seluruh rakyat Indonesia kita semua harus tetap tangguh di tengah krisis yang sedang terjadi dan yang mungkin akan terjadi di masa depan akhir kata kita semua harus tetap membuktikan kita tangguh di tengah krisis masyarakat adat sudah membuktikan itu tetapi kita masyarakat adat tentu saja memerlukan bantuan bukan hanya dari kita sendiri tapi dari seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang lebih keras mendesakkan pengesahan undang-undang masyarakat adat sesuai dengan aspirasi kita hari ini di seluruh penjuru nusantara juga sudah disampaikan kita akan lihat setelah ini masyarakat adat menyuruhkan pengesahan undang-undang masyarakat adat dan menyampaikan rasa solidaritas kepada sesama rakyat Indonesia kita semua harus terus mengubarkan semangat di hati kita masing-masing bahwa kita akan pasti bisa mewujudkan masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat mandiri dan bermertabat menuju kehidupan yang adil dan makmur izinkan saya mengucapkan selamat hari kebangkitan masyarakat adat nusantara tahun 2021 dan 22 tahun berdirinya aman yang kita cintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Sejahtera dan buat kita semua Salam Nusantara sebagai penutup Salam izinkan saya mengutip menggunakan Salam dari saudara kita di Minahasa yang menyatakan angkat pedangmu dan maju berperan iya iya Tusansi terima kasih